Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan review aglonima listip merah Nah, aglonima adalah tanaman yang sangat dekoratif, cantik, indah Dan jadi salah satu tanaman landscape interior yang paling banyak digunakan Tanaman hias ini terdiri dari beberapa varian Dan semuanya mudah ditanam sepemirsa Pada umumnya daun pada spesies aglonima Bisa tumbuh beraneka ragam warna, dari pera hijau hingga merah muda Nah, kali ini saya ada yang lipstick merah Nah, ini varian ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan ya Aglonima lipstick adalah tanaman hias yang kuat, tahan kekeringan, perawatan mudah Disebut tanaman hias, pembawa keberuntungan katanya Tidak perlu sering diberi makan atau disiram dan sangat baik di lengkungan dalam ruangan Harga aglonima lipstick merah sendiri dijual kira-kira Rp25.000 ya Dari mulai bibit, kemudian kalau menanam aglonima lipstick sendiri di rumah Cara menanam aglonima pun sangat mudah sekali Nah, bisa dilakukan bagi pemula sekalipun Ini sangat menarik ya Satu, ada bisa menggunakan stack batang Nah, ada bisa melakukan biji Nanti kalau sudah gede, bisa mengeluarkan bijinya Nah, terus menggunakan stack akar Nah, stack akar juga bisa digunakan untuk memperbanyak aglonima ini Menggunakan kultur jaringan Cara itu yang cara-cara untuk memperbaiknya Cara merawatnya juga mudah Perhatikan pencahayaan Tidak boleh terlalu panas Tidak boleh terlalu kering ya Perhatikan pemberian air Jangan terlalu banyak juga Cukup sekitar 7-9 hari sekali Disiram air Terus, ya dilihat Kalau bisa jangan tanpa kabur di airnya Terus, ini daunya juga dilihat Bagus kan Sangat menarik sekali Suhunya juga jangan terlalu panas Aduh, kayak agak lengkap ya Terus, kalau bisa atur kelembapan Supaya tidak terlalu kering dan panas Oke Sekian dulu video kali ini Dan Salam pencinta bunga Karena channel ini kemungkinan akan membahas Tentang bunga, makanan, senian, dan lain-lain Pokoknya saat ada video saya upload lah Oke Monggo di subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih